Intro Halo Sobat Berindi, kita kerjakan soal berikut ini Diketahui pertidak samaan akar ya Diketahui akar dari 2x2 plus 3x-14 lebih besar dari sama dengan akar x2 plus 5x-14 Ditanyakan, himpunan penyelesaiannya adalah bagaimana gitu ya Jadi disini ada 2 sifat yang akan kita gunakan Sifat yang pertama adalah ketika ada fungsi yang kita akarkan Fx misalkan ikuti soal itu ya Disini ada gx ini saya akarkan Maka masing-masing ini kita kuadratkan bisa ya Untuk mempermudah pengerjaannya Jadi masing-masing dikuadratkan Yang kedua untuk syarat di dalam akar ya Jadi misalkan disini ada fungsi fx ini syaratnya adalah Fx harus lebih besar sama dengan 0 ya Jadi dua syarat ini yang harus kita gunakan untuk mengerjakan soal tersebut Baik, kita kerjakan itu Yang pertama, kita soal itu saya kuadratkan ya Disini ada nilai dari 2x kuadrat plus 3x min 14 Lebih besar dari x kuadrat plus 5x min 14 Jadi fungsi ini masing-masing saya kuadratkan gitu ya Ini saya kuadratkan sehingga Diperoleh apa? Akarnya hilang gitu aja Ini 3x min 14 Lebih besar dari x kuadrat plus 5x min 14 Kemudian pindah ruas ya Yang disebelah kanan ini semuanya pindah ke sebelah kiri Sehingga akan saya peroleh Ini sama, ini hilang ya 14nya Diperoleh apa? x kuadrat 3x ditambah kurangi 5x Berarti min 2x Lebih besar sama dengan 0 Saya faktorkan x min 2 sama dengan 0 dulu gak apa-apa Karena mempermudah untuk pencarian nilai x-nya gitu ya Nah kemudian Berarti kita peroleh apa? x sama dengan 0 Atau x sama dengan 2 Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Tinggal kita substitusikan Menggunakan garis bilangan ya Disini intinya adalah berapa? 0 dan 2 gitu ya Nah ini kan ada sama dengannya Semuanya ini penuh ini berarti ya Nah kita substitusikan nilainya Misalkan disini ada angka 1 ya 1 disini Kita substitusikan disini Apakah lebih dari 0? 1 disini ya 1 dikutakan ada 1 1 min 2 kali 1 adalah min 2 1 min 2 adalah min 1 Disini adalah nilainya minus ya Kalau disini minus Ini disini adalah plus Ini adalah plus Ingat yang kita cari disini adalah yang Yang plus Yang lebih dari sama dengan 0 Berarti ini ke kanan Dan ini Ini ke kanan Ini ke kiri Itu ya Itu yang pertama Yang selanjutnya Itu adalah syarat dari dalam akarnya ya Itu apa? Tentunya di dalam akar itu kan Ada 2x kuadrat plus 3x min 14 Harus lebih besar sama dengan 0 Ini Nah ini kita faktorkan Nah faktornya ini 2x kuadrat plus 3x min 14 adalah Berapa di? Kita faktorkan ya Carinya berapa? Ini tentunya 2x ini adalah x Ini sudah lebih besar sama dengan 0 Ini 2x berarti plus 7 sini ya 7 sini berarti 2 min 2 7x ini 4 Ya betul ini ya Ini adalah faktornya Sehingga diperoleh x sama dengan min 7 per 2 Atau x sama dengan 2 gitu ya Nah ini Sudah ketemu Nilai x nya Kita buat garis Bilangan lagi Yaitu ini berapa? Min 7 per 2 sama Di sini adalah 2 Ambil titik uji seperti tadi Misalkan di sini ada angka berapa? 0 ya Di sini 0 yang gampang 0 0 substitusikan ke sini Ini berarti 0 0 ini minus 14 Jadi negatif 14 ya Jadi di atas 0 ini adalah negatif Ya sini adalah negatif Berarti ini positif Ini positif Kita ambil yang mana? Yang positif yang diambil Berarti ke kanan dan ke kiri Yang ketiga ya Yang ketiga tentunya adalah X kuadrat plus 5 X min 14 Juga harus lebih besar sama dengan 0 Kita faktorkan Berarti berapa nih? 7 sama 2 ya Berarti ini plus 7 Ini min 2 Lebih besar sama dengan 0 X sama dengan min 7 Atau X sama dengan 2 Ini buat garis bilangan juga Bentar ya Kita buat garis bilangan Di sini nilainya adalah min 7 Dan di sini adalah 2 Di antara itu ambil 0 yang gampang gitu ya Di sini lagi 0 0 ini adalah min Berarti di atas 0 ini adalah minus Ini adalah minus Berarti di sini adalah plus Ini adalah plus Kita nyari yang plus Ke kanan dan ke kiri Sehingga dari 3 ini Kita jadikan 1 Kita jadikan 1 himpunan ya Kita simpulkan di sebelah sini Titiknya ada berapa aja deh? Dari yang paling kiri adalah min 7 Di sini min 7 Kemudian min 7 per 2 Kemudian 0 ya 0 terakhir adalah 2 Coba dari yang paling atas Yang paling atas Eh, yang paling kiri Min 7 ke kiri Kemudian min 7 per 2 ke kiri juga ya Kemudian 0 0 ke kiri juga ini Kemudian 2 Ah, 2 ini semuanya sama Ke kanan gitu ya Ini 2 ini ada 3 ini sebenarnya Tapi ke kanan semua ya Ini ada 3 ini Ini ada 3 sebenarnya 3 garis gitu ya Nah ini Tentunya dari sini kita bisa lihat Manakah yang memenuhi 3 3 nya deh ya 3 3 nya berarti ini 1 Ini kan 3 kan Ini juga sama 3 Jadi himpunannya Bisa disimpulkan Bahwa himpunannya yang memenuhi adalah Berapa? Bentar, saya scroll dulu Saya simpulkan Jadi Simpulannya Adalah Berapa? Adalah X kurang dari sama dengan Min 7 Atau X lebih besar sama dengan 2 gitu ya Jawabannya adalah Ini semua Oke Selamat menikmati Jangan lupa, tidak Seperti Apa yang akan saya sel Kanan? Terima kasih telah menonton